Apabila penghasilan bruto tax frame di bawah 4,8 miliar, itu secara perpajakan bisa dikategorikan sebagai UMKM. Jadi kuncinya itu cuma penghasilan bruto, tanpa melihat bidang usahanya apa misalnya. Jadi pajak untuk UMKM ini hanya sebesar 0,5% dari penghasilan tax frame, jadi penghasilan bruto. Halo tax frame, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya Rizal, praktisi perpajakan di tips and tax yang menarik ini. Kali ini kita akan membahas lagi terkait perpajakan, yaitu mengenai pajak-pajak bagi kalian yang mungkin berkegiatan usaha yang masuk kategori sebagai UMKM. Sekarang kita akan membahas mengenai apa penghasilan-penghasilan bagi kalian yang berprofesi sebagai mungkin memiliki restoran, ataupun juga memiliki perdagang online dan lain-lain. Yang pasti kalian akan memperoleh penghasilan, contoh dari yang punya Resto, dia akan mendapatkan penghasilan dari hasil penjualan makanan atau minuman di Resto. Bagi kalian yang dagang online pun, mungkin kalian akan mendapatkan penghasilan dari penjualan barang secara online, maupun kalian yang punya toko-toko bukan hanya online ya, mungkin toko-toko perdagangan secara offline juga sama ya. Dan juga mungkin ada kalian yang memiliki usaha jasa, contoh mungkin jasa laundry, atau mungkin jasa-jasa lain. Nah kita akan bahas mengenai pajak penghasilan atas kegiatan-kegiatan usaha tersebut, explain. Jadi text friend kita akan masuk ke definisi penghasilan. Jadi secara pajak itu definisi penghasilan itu adalah tambahan kemampuan ekonomis. Baik yang digunakan untuk menambah aset, contoh text friend misalkan mendapatkan penghasilan terus membeli aset, ataupun digunakan untuk konsumsi. Misalkan dapat penghasilan digunakan untuk jalan-jalan, traveling, ataupun hal lain lah digunakan untuk konsumsi. Nah itu masuk kepada definisi penghasilan. Sekarang bagaimana penghasilan bagi UMKM? Nah secara perpajakan, untuk UMKM dalam menghitung pajak penghasilan itu ada dua metode. Jadi metode pertama itu untuk penghasilan yang di bawah 4,8 miliar, jadi penghasilan bruto. Jadi kalau contoh misalkan kalian menjual barang ya, misalkan text friend mempunyai toko online, terus ada penjualan barang, contoh 10 juta, nah itu 10 juta itu merupakan penghasilan bruto. Jadi dilihatnya dari penghasilan bruto, belum sampai penghasilan bersihnya berapa. Jadi belum dikurangi modal untuk membeli barang tersebut. Nah apabila penghasilan bruto text friend di bawah 4,8 miliar, itu secara perpajakan bisa dikategorikan sebagai UMKM. Jadi kuncinya itu cuma penghasilan bruto, tanpa melihat bidang usahanya apa misalkan. Oh kalau usahanya A misalkan nggak boleh, UMKM nggak. Secara pajak itu hanya dari penghasilan bruto, jadi hanya dari 4,8 miliar. Jadi kalau di bawah itu ya sudah boleh dikategorikan sebagai UMKM. Nah pajaknya ini sangat rendah. Jadi pajak untuk UMKM ini hanya sebesar 0,5 persen dari penghasilan text friend. Jadi dari penghasilan bruto. Contoh misalkan text friend tadi menjual barang dengan nilai 10 juta misalkan. 10 juta itu hanya dikenakan pajak 0,5 persen. Itu 50 ribu rupiah. Jadi hanya dikenakan pajak 50 ribu rupiah selesai. Tidak perlu membayar pajak penghasilan bruto. Jadi text friend sudah berkontribusi. Jadi dibandingkan text friend misalkan tidak membayar pajak, tidak lapor pajak, yang kemungkinan akan bermasalah di kemudian hari, jadi lebih baik text friend melapor dan membayar pajaknya. Karena murah, cuma 0,5 persen. Contoh misalkan kafe misalkan. Kalau dihitung permakanan misalkan, menjual makanan anggaplah misalkan 20 ribu satu makanan. Itu pajaknya cuma 0,5 persen. Cuma 100 rupiah. Jadi pajaknya cuma 100 rupiah. Sudah bisa membayar pajak. Nah berikutnya untuk misalkan text friend, UMKM-nya sudah melewati batas. Sudah bukan UMKM lagi. Misalkan sudah di atas 4,8 miliar. Kalau sudah di atas 4,8 miliar, maka pilihannya cuma menggunakan pengumpuan. Jadi sudah tidak boleh lagi menggunakan tarif pajak 0,5 persen. Karena sudah tidak masuk kategori UMKM. Nah jadi text friend harus menyelenggarakan pembukuan. Maksudnya apa pembukuan text friend? Maksudnya pembukuan itu, pajak itu dikenakan dari penghasilan bersih. Misalkan text friend dagang online misalkan. Beli barang anggaplah 7 juta misalkan. Oleh text friend misalkan dijual 8 juta. Berarti keuntungannya 1 juta. Nah keuntungannya inilah yang dikenakan pajak. Jadi dikumpulkan dulu selama 1 tahun. Jadi menggunakan pembukuan. Ditulis berapa pendapatan kotor. Berapa biayanya. Nah maka dalam 1 tahun dihitung berapa penghasilan bersihnya. Jadi penghasilan kotor dikurangi biaya. Setelah mendapatkan itu baru dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak. Nah penghasilan tidak kena pajak ini diberikan bahwa untuk text friend yang masih penghasilannya di bawah 4 juta 500 sebulan atau setahun itu 54 juta. Itu tidak dikenakan pajak. Jadi tadi kalau keuntungan text friend selama setahun masih di bawah 54 juta bagi text friend yang masih single ya belum menikah. Itu tidak dikenakan pajak. Jadi cukup melapor tapi tidak dikenakan pajak. Tidak perlu bayar. Nah berikutnya ada tambahan. Apabila text friend sudah menikah ada tambahan sebesar 4 juta 500. Jadi dalam 1 tahun 54 juta ditambah 4 juta 500. Berikutnya ada lagi tanggungan. Contoh apabila text friend sudah menikah dan memiliki anak dapat tanggungan yaitu 4 juta 500 per tanggungan. Pertahun ya maksimal 3 orang. Jadi contoh misalkan text friend menikah dan memiliki anak satu. Maka penghasilan yang tidak dikenakan pajak untuk text friend itu adalah 54 juta. Ditambah menikah yaitu 4 juta 500. Ditambah 1 anak yaitu 1 tanggungan 4 juta 500. Jadi totalnya 63 juta. Nah jadi kalau menyelenggarakan pembukuan. Karena text friend misalkan penghasilan brutonya sudah di atas 4,8 miliar. Nah jadi cara menghitungnya seperti itu text friend. Jadi penghasilan kotor misalkan text friend 5 miliar misalkan. Dikurangi dengan biaya-biaya termasuk biaya membeli barang tersebut. Biaya gaji karyawan. Biaya listrik kantor text friend mungkin. Biaya listrik kafe mungkin. Biaya sewa kafe dan lain-lain. Misalkan 4 miliar misalkan. 5 miliar biayanya 4 miliar. Maka keuntungan bersih adalah 1 miliar. Nah 1 miliar inilah yang dikenakan pajak. Gimana cara menghitungnya? Yaitu yang pertama tadi dikurangi PTKP. Itu bila text friend menikah dan memiliki anak satu. Maka PTKP-nya adalah 63 juta. Jadi 1 miliar dikurangi 63 juta. Baru mendapatkan itu adalah penghasilan kena pajak. Yaitu kurang lebih 937 juta. Nah 937 juta ini adalah penghasilan kena pajak. Nah tarif pajak itu berjenjang. Untuk text friend sebagai individu yang mempunyai kegiatan usaha. Yaitu untuk penghasilan dari 0 sampai dengan 50 juta. Itu tarif pajaknya 5%. Berikutnya jenjang kedua yaitu dari 50 juta. Yaitu di atas 50 juta sampai dengan 250 juta. Itu tarif pajaknya 15%. Berikutnya 250 juta sampai dengan 500 juta. Yaitu tarif pajaknya 25%. Nah terakhir ini di atas 500 juta. Tarif pajaknya 30%. Jadi dari 937 juta ini dikenakan tarif berjenjang. Ini kami tampilkan perhitungannya text friend. Jadi berjenjang untuk 50 juta pertama 5%. Sampai nanti level terakhir dikenakan pajak 30%. Berikutnya gimana nih? Sudah menghitung pajak dan lain-lain. Apa yang harus dilakukan oleh text friend? Nah untuk pelaporan dan pembayarannya gimana? Nah sebentar lagi text friend ini bulan Maret 2021. Nah ini harus digunakan untuk pembayaran dan pelaporan pajak. Jadi pembayaran dan pelaporan pajak untuk orang pribadi yaitu paling lambat di Maret tahun berikutnya. Jadi contoh untuk tahun 2020 paling lambat dibayar dan dilaporkan pajaknya 31 Maret 2021. Jadi seperti itu text friend untuk pembahasan kita terkait dengan perpajakan untuk text friend mungkin yang memiliki usaha baik sebagai UMKM ataupun mungkin yang sudah menjadi sultan ya sudah lebih dari 4,8 miliar. Jadi itulah perpajakan yang harus dihitung dan dibayar oleh text friend. Apabila ada pertanyaan text friend bisa komen di bawah nanti kita akan coba bahas di episode-episode berikutnya dari channel yang membahas perpajakan secara tuntas ini yaitu channel tips and text. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Salam pajak. Terima kasih telah menonton!